Kebakaran adalah salah satu bencana yang paling mematikan. Tak hanya apinya, asap pekatnya pun bisa berdampak serius terhadap saluran pernafasan. Untuk itu, kecepatan petugas pemadam untuk memadamkan api sangat diperlukan. Walaupun biasanya, warga juga akan mengupayakan menghentikan kobaran api dengan menggunakan barang seadanya terlebih dahulu sambil menunggu petugas datang. Tak banyak orang mau bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran atau biasa disingkat damkar ini merupakan pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Menjadi petugas pemadam kebakaran haruslah selalu siaga setiap saat, termasuk saat puasa. Seperti yang dilakukan petugas pemadam kebakaran di Malaysia yang viral karena masih menjalankan puasa dan berbuka di saat tugas. Sejumlah foto tim pemadam kebakaran Malaysia berbuka puasa di tepi jalan dalam tugasnya, tiba-tiba viral. Satu foto memperlihatkan mereka sedang menyantap hidangan berbuka puasa sambil bercengkrama dengan rekan petugas pemadam yang lain. Foto yang lain memperlihatkan mereka menunaikan salat maghrib dengan menjadikan seragam mereka sebagai sajadahnya, sekelompok petugas pemadam kebakaran alias damkar di Malaysia ini terpotret tengah berbuka puasa di pinggir jalan. Sontai foto itu menjadi viral di internet. Bukan itu saja, para petugas damkar juga terlihat menunaikan ibadah salat maghrib di tengah jalan saat sedang bertugas memadamkan api. Dalam foto itu terlihat sejumlah petugas damkar tengah berbuka puasa. Makanan yang disantap pun terlihat sangat sederhana. Mereka melahap makanan di jalanan sepi usai memadamkan kebakaran di dekat lokasi. Di lokasi yang sama, para petugas juga terlihat menjalankan ibadah salat. Seragam mereka dijadikan sebagai alas. Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Ramadan adalah saat ketika kita mengatur diri kita, karena saat kita berpuas, hanya dia dan diri kita yang tahu momen-momen ketika kita tetap menjadi diri kita. Akibat postingan itu, para petugas pemadam kebakaran lainnya membagikan pengalaman mereka saat harus bertugas di bulan puasa. Salah satunya adalah Mohtabejo. Ia menceritakan momen ketika hendak berbuka namun bertepatan dengan situasi darurat. Terkadang ketika masuk waktu berbuka puasa dan sudah duduk di depan makanan, tiba-tiba mendapat panggilan darurat, terpaksa meninggalkan hidangan demi anda semua. Re'em Muhammad juga menceritakan bagaimana temannya yang seorang pemadam kebakaran harus membatalkan rencananya sahur bersama karena harus pergi bertugas. Dia pun menghimbau agar semakin banyak orang menghargai para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Terima kasih telah menonton!